Pemirsa bagi Anda yang memiliki uang dolar Amerika, coba dicek lagi. Pasalnya ada tiga penjahat yang ketahuan mengedarkan uang dolar Amerika palsu. Nilainya lumayan fantastis, 1,4 biliar rupiah. Polisi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meringkus komplotan ini. Inilah tim Garuda Satreskrim, Poresta Bandara Suta, saat mengeledah sebuah rumah di kampung Buaranjati, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim memeriksa sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Petugas mengeluarkan seluruh isi mesin cuci. Di sini, aparat menemukan dua gepok uang dolar Amerika Serikat. Petunjuk tempat disembunyikannya barang bukti tersebut didapat setelah tim Garuda meringkus seorang tersangka pengedar uang palsu dolar Amerika di daerah Sepatan, Kabupaten Tangerang. Tak sampai di situ, petugas juga meringkus dua pelaku lainnya berinisial TP yang berprofesi sebagai guru lepas dan RA sebagai penjual batu cincin. Mereka berdua dicokok di rumahnya masing-masing di daerah Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dan Cikokol, Kota Tangerang. Total barang bukti yang disita polisi sebanyak seribu lembar uang dolar palsu atau setara 1,4 miliar rupiah. Lantas bagaimana komplotan pengedar dolar Amerika palsu ini menyebarkan uang tersebut. Mereka menukarkan uang abal-abal ini ke salah satu money changer di Bandara Suta. Saat dicek, ternyata dolar Amerika yang akan ditukarkan tersebut palsu semua. Mereka pun bergegas pergi dari money changer tersebut. Dari mana uang palsu ini berasal? Menurut Kapolresta Bandara Suta, Kompas Pol Adi Ferdian Saputra, keterangan salah satu pelaku menyatakan bahwa seluruh uang dolar Amerika Serikat palsu ini didapat dari pelaku lain yang berinisial A. Polisi tengah mencari keberadaan otak komplotan ini. Dia sudah dimasukkan dalam daftar penjahat yang menjadi buronan polisi. Modusnya sendiri mereka tidak mengedarkan uang tersebut. Ditukarkan dalam bentuk rupiah. Dalam istilah mereka disempurnakan. Profesi para persangkannya apa? Katanya ada seorang guru. Salah satunya adalah cukup menarik juga seorang guru. Kemudian juga yang bersangkutan kolektor uang kuno. Kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran tantra skrim. Tiga pengedar dolar Amerika Serikat palsu ini akan dijerat oleh polisi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, seribu lembar dolar Amerika Serikat palsu tersebut akan diperiksa di Laboratorium Forensik atau Puslafor Baris Krim Mabespori. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk memastikan kepalsuan uang dolar sitaan tersebut. Pemirsa beredarnya uang palsu tentu membuat kita harus racin memeriksa keaslian uang yang dimiliki. Untuk menumpas para penjahat yang mengidarkan uang abal-abal dalam jumlah fantasi tersebut, polisi tengah memburu otak pelaku pembuatan uang dolar Amerika palsu yang terjadi di Tangerang, Banten. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan polisi dalam mengejar pembuat uang palsu tersebut, kami sudah terhubung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta, Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Polisi Alexander Yuriko. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Mbak Maria. Pak, apakah otak pemalsu uang dolar ini sudah tertangkap? Ya, jadi kami dari tim Daruda Satres Krim Polresta, Bandara Soekarno-Hatta, mohon doa dari masyarakat, semoga dari tiga orang tersangka yang telah kita amankan, seperti yang Mbak tanyakan tadi, segera kami dapatkan, yang kami juga kuat adalah justru yang memproduksi atau mencetak uang dolar Amerika Serikat yang telah kami periksaan secara laboratoris ke pus lapor Baras Jema Bespolri adalah segera identifikasi palsu atas nama Saudara A. Mohon doa dari masyarakat, semoga Saudara A yang kami duga sebagai otak atau pembuat dari 100 ribu dolar Amerika Serikat palsu atau senilai dengan 1,4 miliar rupiah ini dapat segera kami amankan. Kemudian, Pak. Baik, Pak. Hingga saat ini apakah tim Bapak sudah mengetahui seluas mana uang palsu Amerika ini beredar?